Oh Nagamasa sekarang bisa kayak gini Oke gue baru tau, ya ini merupakan hal baru Ini merupakan hal baru dimana ternyata dia juga bisa menyalakan seluruh tubuhnya Oke halo guys and welcome back on my channel program Saidi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Basara 4 Sumeragi Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan story dari si Kanbei Kuroda Sekarang kita akan masuk ke karakter yang berikutnya Yang dimana karakter ini sama sekali tidak ada di Basara 3 Otage ataupun di Basara 3 Samurai Heroes ya Yaitu the one and only si Nagamasa Azai Let's go, kita akan masuk ke dalam drama story Oke akhirnya setelah sekian lama Gue menggunakan si Nagamasa lagi ya Terakhir gue pakai Nagamasa tuh di Basara 2 Heroes dan juga di Basara 2 Original Oke ini kalau di Basara 2 yang Original sama Basara 2 Heroes Ceritanya si Nagamasa adalah dia melawan si Raja Iblis ya Yaitu Nobunaga Oda Sedangkan kalau di Basara 4 itu ceritanya bakalan beda ya Nanti gue akan jelasin untuk ceritanya Jadi disini Nagamasa gue penasaran banget apakah gerakannya masih sama seperti di Basara 2 atau dia ada gerakan baru ya Oke kita akan masuk ke map dari si Naotora dan juga si Maria Tapi gue akan beli kostum dulu ya Kostum baru yang sangat keren dan juga skill baru Yaitu skill yang L1 Kotak Oke kita akan coba cek senjata dulu Disini gue sudah memiliki beberapa senjata ya Ada senjata unik Ya senjata uniknya dia menggunakan itu Ya itu tongkat yang biasa digunakan untuk tukang parkir ya Ya anjir Senjata uniknya jadi aneh kayak gini Ya tentu saja gue akan pakai kostumnya ini ya Kostumnya bener-bener keren Dia menggunakan masker juga Ini sepertinya kostum yang cukup mirip seperti di Basara 2 Heroes Cuman beda warna ya Oke untuk senjata Disini Gue akan coba pilih-pilih dulu guys Bentar Oke ini mantep sih Ini sangat cocok sama kostumnya Iya ada senjata ini Shieldnya gue kurang suka Dikarenakan warnanya putih ya Gue lebih suka yang ini Ya ini kalian lihat ya Sangat cocok ya warnanya Oke gue mungkin akan pakai Senjatanya ini ya Shieldnya cocok Dan pedangnya juga warnanya cocok Sama si Nagamasa Untuk skill R1 sama L1 segitiga Sudah gue buka ya Sudah terunlock Oke bentar Tapi disini Kayaknya gue akan coba untuk melakukan modif ya Gue akan coba melakukan modif senjata Bentar Bentar gue akan coba Cek-cek dulu Sebenernya disini untuk si Nagamasa Kayaknya attacknya kurang deh Attacknya Masa cuman Segitu sih Bentar guys gue akan coba pilih-pilih dulu Ini attacknya 300 Tapi gue gak mungkin pakai senjata unik ya Gue kurang suka menggunakan senjata unik seperti ini Walaupun memang lumayan sakit Bentar Gue akan coba Pakai senjata yang Mas tadi ya Nah yang ini Aduh gue salah pencet Tadi gue mau modif dimana ya Oh iya disini Di R1 ya Nah disini untuk ke modif Gue akan pilih senjata yang Mana ya Gue akan coba tambahin Sama yang ini Agar attacknya meningkat Dan beberapa ability Ditambahin ke senjata yang ini ya Yang gue pakai sekarang Oke lumayan Ya kita sudah siap Dan untuk partner ya Partnernya tentu saja gue akan pakai Si Oichi lah Gak mungkin gue pakai yang lainnya ya Kita akan pilih istri kita sendiri Yaitu Oichi Mana Oichi Ya Oichi Nah inilah dia Dia sudah level 40 Anjir Oke dia sudah menggunakan kostum ketiga ya Ya unyu-unyu kostumnya Let's go Ya jadi disini di basara 4 Itu ceritanya si naga masa adalah Dia itu berusaha untuk mencari adiknya Jadi disini kan dia memiliki saudara perempuan Yaitu si Maria Dan si Maria ini Kita mendapatkan informasi bahwa Maria kabur Atau dia tuh Gak nyaman ya Berada Di dekatnya si naga masa Dan juga Oichi Akhirnya dia kabur kesini Dia kabur ke Malah ke pemandian gini ya Jadi ini sebenarnya sesuai sama ceritanya si naga masa ya Tempat ini Oke Ya kita akan bergaya dulu Ini gayanya masih sama Seperti di basara 2 ya Gak ada perbedaan sama sekali Ya ini R1 kotak ngapain nih Wuss Anjir Oh dia mengaktifkan pedangnya guys Ya skill R1 kotak ini digunakan untuk Oke bentar apa nih Oh bisa ditahan Ya skill R1 bisa ditahan Ya dia memiliki Bisa mengaktifkan Atau bisa menyalakan ya Menyalakan dua Dua jenis senjata Yaitu yang pedangnya Dan juga shieldnya Jadi ya masih Masih sama lah Seperti di basara 2 ya Memang pedang dan juga shieldnya Bisa menyala seperti ini Kalau pedang tuh Dia range attacknya Atau jarak serangannya menjadi lebih jauh Sedangkan kalau yang shieldnya Itu meningkatkan attack ya Meningkatkan serangan shieldnya tuh menjadi lebih sakit lagi Pada saat menyala seperti ini Ya beberapa skill-skillnya naga masa Masih sama sih Ya kecuali yang tadi ya Yang R1 kotak itu R1 kotak tuh Bener-bener baru dan Bisa langsung mengaktifkan Pedang kita guys Pedangnya langsung menyala ya Ya jadi disini gue Jelaskan sekali lagi Oke pintu sudah kebuka Tapi bentar gue akan kesini dulu Kesebelah Kesebelah kanan ya Disini ada jalan rahasia Ada jalan tersembunyi ya Atau gang kecil Yang penuh dengan musuh Nah ini Nah tuh Ada kelompok yang cukup mencurigakan disini ya tuh Mereka lagi pada ngapain di pojokan sini Ya Tuh kalian lihat ya Skill baru yaitu R1 kotak bisa seperti itu guys Jadi dia seperti Mengelus pedangnya gitu ya Agar bisa langsung menyala Oke Let's go Kita akan melawan Suruhime disini Iya ada beberapa dari kalian yang bilang Bang kalau misalkan Mengalahkan Suruhime Di lokasi ini Dengan sangat cepat Itu maka nanti Bisa Membuka pintu baru Tapi yang gue Gak tau tuh Harus Seberapa cepat gitu loh Jadi kalau kalian pengen Ngasih tau tutorial Atau tips and trick tuh Gue harap tuh yang Yang apa ya Yang komplit dan detail ya Soalnya disini Gue langsung coba ya Beberapa kali langsung coba Untuk Memastikan Dan gue sudah lumayan cepat Tapi kayaknya Gak kebuka pintunya Apa jalan-jalan ada syarat tertentu Mungkin Gak cuman harus Mengalahkan Suruhime Dengan cepat ya Mungkin kalian yang tau Kalian bisa komen Di kolom komentar Soalnya disini Ada beberapa pintu Yang kemungkinan Bisa dibuka ya Tapi gue masih Belum tau caranya Mungkin nanti Kalau gue sudah tau Gue akan coba bikin Kontennya di Free mode ya Konten free mode Dimana gue akan Jelasin semua Rahasia Yang ada di game Basara 4 Sumeragi Iya untuk Sekitiga arah tuh Bener-bener keren banget sih Oh Nagamasa sekarang Bisa kayak gini Oke Gue baru tau Ya ini merupakan Hal baru Ini merupakan Hal baru Dimana ternyata Dia juga bisa Menyalakan Seluruh tubuhnya Jadi kalau di Basara 2 Itu kan Si Nagamasa Dia cuma bisa Menyalakan bagian Pedang ya Pedang dan juga Shieldnya Tapi dia sekarang Juga bisa Menyalakan tubuhnya Seluruh tubuhnya Menyala atau Dibalut oleh Kekuatan cahaya ya Iya Musownya gue Gak terlalu Kaget juga sih Itu Musownya masih sama Seperti di Basara 2 Oke Ini skill Kayaknya bisa Bisa gue kombinasikan ya Untuk skillnya R1 Kalau ditahan Dia seperti Menyimpan Cakra gitu Ya jadi disini Ya jadi disini ada 2 skill Yang harus di charge Atau ditahan Yaitu skill yang R1 kotak Dan juga skill yang R1 ya R1 biasa Hmm Oke ini gue akan coba Skill R1 Skill R1 tuh Dia seperti Nahan gitu guys Menahan seluruh Kekuatan yang ada Di seluruh tubuhnya Oh bisa Oh bisa betul Gue kalau Komendasikan sama Kotak arah Pada saat dia Lagi nge charge Kayak gitu Ada serangan guys Ada serangan baru Yang muncul Oke Kita akan melawan Si Magoichi Saika Iya Saya gak kena Barusan serangan baru gue Nanti Gue akan coba Ini ya Coba lagi ya Hmm Ayo Oichi Oichi disini gue Tinggal 1 kali pencet doang ya Gue tinggal pencet R2 doang Terus gue kembalikan Ke sinagamasa Itu sudah sangat cukup Dikarenakan si Oichi ini Memang gerakannya Terlalu lambat Jadi kalian tinggal Aktifin Skillnya aja Gak perlu nunggu Oichi itu Melakukan gerakan Apapun ya Tinggal pencet skill Langsung ganti Ke sinagamasa Itu merupakan Apa ya Hal yang biasanya Gue gunakan Soalnya Oichi Memang gerakannya Iya Iya pelan banget ya Lemah banget Atau sorry Bukan lemah Lebih tepatnya ya Speednya ya Speednya Bener-bener lambat Jadi gak perlu Kita pake lama-lama ya Tinggal aktifin Skillnya aja Nanti bayangannya Akan muncul Dan Kita langsung ganti karakter Hmm Iya Oh Bisa digagalin ya Skill R1 Itu bener-bener Oh shit Men ini Magoichi Boleh juga dia Jadi skill R1 ini Gue harus Membutuhkan tempat Yang aman ya Untuk bisa Mengaktifkan Skill R1 ini Iya Mantap Jadi disini Bisa Nyampe Tiga kali ya Jadi kalo kalian Pencet R1 Ditahan Terus Itu pertama Pedang Terus kedua Ya tuh Kedua shield Terus kalo kita Tahan lagi Itu maka Nanti seluruh tubuhnya Si Nagamasa Itu akan Menjadi Bercahaya Semuanya Dan dimana Itu akan Meningkatkan Seluruh Attack ya Attacknya Nagamasa Akan meningkat Jadi ini Merupakan Hal baru ya Soalnya di Basara 2 Seinget gue Dia gak bisa Kayak gitu Dia cuman bisa Menyalakan Pedang Dan juga Shieldnya doang ya Untuk seluruh Tubuh tuh Gue baru tau Sekarang loh Tubuhnya Bisa Menyalak Merah Semua Seperti itu ya Oke Let's go Lumayan disini Gue mendapatkan Cukup banyak medal ya Diganakan Shikana Shigunawe Mempus Macan Automati Nice Cerut Oke Sudah selesai Iya bener-bener Enak banget sih Tapi walaupun Memang Beberapa gerakannya Masih sama Seperti di Basara 2 Cuman Ada rasa Satisfying ya Menggunakan Si Nagamasa lagi Soalnya Pedangnya itu loh Pedangnya jika Bercahaya itu Enak gitu loh Tebasannya tuh Mantep banget Iya Tuh Pedangnya panjang Jadi Untuk nyerang musuh Itu menjadi lebih enak ya Ternyik bisa Kesanakah Oke gak bisa Gue kira Bisa ya Seperti di Map Honoji Kalau ada kotak Seperti itu Itu ada beberapa tempat Yang bisa kita manfaatkan Untuk Meluju ke Lokasi rahasia Oke let's go Sekarang kita akan Melawan Si Naotorai Oke Jadi disini gue Ceritakan lagi Untuk ceritanya ya Ceritanya Si Nagamasa Dimana dia Ingin mencari Adiknya Yaitu Maria Yang dimana Dia kabur Dia kabur Dia gak mau Tinggal Sama Si Nagamasa Akhirnya Nagamasa Dia khawatir Sama Saudara Ceweknya ini Akhirnya Dia memutuskan Untuk kesini Untuk mencari Dan Mengajak pulang Si Si Maria Ini Ya Gue Merasa Lebih Overpower Jika gue Mengaktifkan Seluruh tubuhnya Si Nagamasa Gue Jadikan Semuanya Menyala Itu Bener-bener Berasa Kuat banget Gitu Nagamasanya Mampus Nice Kita berhasil Mengalahkan Si Naotorai Oke Yuk kita Aktifkan Lagi Pedangnya Sip Let's go Ya Tapi Skill Skill L1 Kotak ini Skill Barunya Mantep Nih Jebret Gila Hmm Untuk Dari segi Apa Basic attack Yang gue Suka Pada saat Dia Ngelempar Shield Tanya itu Ayo Oichi Ya untuk skill Yang L1 Skill 3 Itu juga Lumayan bagus Ya Dikarenakan Itu fungsinya Untuk menarik Musuh Oke Oke Mantap Dapat Kanesugunaway Lagi Gue akan Coba Manfaatkan Untuk Ngalahin Officer Dan juga Ngambil Base Base Minggir Ya Mbak-mbak Ini Di sini Di tempat ini Semuanya Cewek Anjir Mampus Semuanya Ya Dapat apa nih Akatsuki Maru Let's go Mantap Ya Tapi Sebenernya Gue Nggak Nggak Butuh Akatsuki Maru Ya Padahal Dari tadi Harusnya sih Pada saat gue Masuk ke area ini Ya Dapat Akatsuki Maru Bakalan Lebih Enak Tapi Ini Musuhnya Sudah Habis Semua Baru Dapat Akatsuki Maru Jadi Yaudahlah Kita akan Gunakan Akatsuki Maru Untuk Mengalahkan Si Saudara Kita Yang Sangat Kurang Ajar Ini Dimana Dia Malah Kabur Ke Pemandian Air Panas Oke Nice Gue Mendapatkan Bonus Yuk Langsung Kita Habisi Si Maria Iya Mampus Langsung Mati Nice Iya Gue Mendapatkan Bonus Lagi Gue Nggak Tahu Bonus Yang Terakhir Dikanakan Apaan Mungkin Karena Gue Mengalahkan Maria Dengan Cepat Ya Sip Kita Kita Akan Membawa Maria Kembali Ke Markas Kita Dan Itulah Dia Pertarungan Pertama Dimana Ya Cukup Fun Gue Kembali Menggunakan Si Nagamas Azai Oke Dan Untuk Video Berikutnya Kita Akan Masuk Kedalam Map Baru Yaitu Melawan Sakon Shima Dan Katsue Shibata Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys